Sekolah SD Negeri Sindang Sari, Kecamatan Bugur Utara, Kota Bogor masuk juara pertama dalam Lomba Baris Berbaris atau LBB Tingkat Provinsi Jawa Barat yang digelar di area wisata Ferigar dan Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Dalam kejuaraan Lomba LBB yang memperbutkan Piala Bergilir Gubernur Jawa Barat dan Piala Bupati Kabupaten Bandung Barat, SD Negeri Sindang Sari mewakili Kota Bogor meraih juara pertama umum LBB dasar terbaik dan juara ketiga utama dalam perlombaan ini mendapat dukungan dari orang tua siswa dan pihak sekolah. Bahkan peserta LBB dari siswa kelas 6 yang mengikuti kejuaraan tersebut akan mendapatkan tiket japres atau jalur prestasi untuk masuk ke sekolah SMP Negeri. Perwakilan orang tua siswa Rina Rinawati mengaku bangga kepada siswa-siswi peserta PAS Kibra yang meraih juara pertama umum dan juara ketiga utama dalam kejuaraan LBB tingkat sekolah SDC Jawa Barat. Sebelumnya sekolah tersebut sudah meraih juara tingkat kota dan kabupaten Bogor saat bertanding beberapa waktu lalu. Dengan tampilnya anak-anak pada kegiatan LBB ini, kami selaku orang tua tentu sangat bangga, sangat berbahagia dan tentu saja ini adalah harapan terbesar dari kami untuk membentuk dilaku, sikap, kedisiplinan bagi anak-anak kami tercinta. Untuk persiapannya ada Bu? Persiapannya tentu saja anak-anak harus tetap berlatih, berkelihat, berkerjasama. Dan tentu saja bagi kami adalah tentu perannya sebagai seorang ibu tentu mempersiapkan dari rumah, menyangkut, bagaimana memberikan gizi yang cukup buat mereka, memberikan istirahat dan memberikan kasih sayang supaya mereka tetap bersemangat. Tak hanya itu, ia juga menyampaikan terima kasih kepada pembimbing atau pelatih PASKIP dan pihak sekolah yang telah mendukung dan mensupport setiap perlombaan. Dari hasil kejuaraan LBB yang sudah beberapa kali diraihnya itu karena bisa mengharumkan nama sekolah. Udah aran ini dari sebulan yang lalu, udah sebulan mulai latihan, dari persiapan anak. Kemudian kita menuju ini ya luar biasa sih kejuangannya ada satu dua hal yang mungkin tunggunya ya. Tunggunya dari anak-anak, anak SD, sejauh ini alhamdulillah sih bisa dapat hasil yang memuaskan. Sementara itu dari jumlah peserta siswa kelas 6 yang menjadi peserta lomba LBB diharapkan bisa mendapatkan tiket Japres untuk masuk ke sekolah SMP Negeri. Dari Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Suhanda Abrizi melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.